Halo viewers, kembali lagi nih di channel Viu Indonesia Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kamera Canon Ya kamera Canon, sangat tidak asing buat kalian semua ya Jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah-sejarah Canon Dan kenapa kalian harus coba atau mau gunain kamera Canon Jadi buat kalian yang ingin tahu apa aja sih keunggulan dari Canon atau sejarah-sejarahnya Canon Kalian bisa langsung simak di video berikut ini Jadi apa aja sih keunggulan dari kamera Canon ini Sebelum itu kita akan meng-spill sedikit sejarah dari kamera Canon Jadi buat kalian yang ingin tahu sejarah lengkapnya Kalian mungkin bisa cek di channel Viu Indonesia Dan kalian bisa langsung lihat saja di video-video yang lain Gimana sih sejarah-sejarah Canon dengan lengkap Nah kita akan meng-spill sedikit sejarahnya Jadi kamera Canon ini awal mulanya berdiri pada tahun 1934 ya viewers Perusahaan ini awal mulanya ada di Jepang Perusahaan ini memproduksi Qanon Sebuah perwarupa kamera 35mm pertama di Jepang Yang dilekapi dengan rana berbasis di bidang fokus Pada tahun 1947 Perusahaan ini mengubah namanya menjadi Canon Company Yang kemudian berpendek menjadi Canon Company pada tahun 1969 Jadi jika dibandingkan dengan kamera-kamera yang lainnya Kamera Canon ini sudah menjadi pelopor kamera DSLR pada masanya Dan beberapa hal lainnya yang termasuk Nomor satu Reputasi yang baik Jadi kamera Canon ini memiliki reputasi yang kuat Di dunia fotografi dan videografi profesional Ini menciptakan kepercayaan dari konsumen dan menunjukkan kualitas produk mereka Oke yang kedua, kemudahan penggunaan Jadi banyak pengguna kamera Canon ini menyukai penggunaan pada kameranya Yang dianggap intuitif dan mudah digunakan Bahkan untuk pemula sekalipun Ini membuat proses belajar di dunia fotografi dan videografi ini sangat mudah Dan sangat membantu Yang ketiga, itu ada rentang model dan harga ya viewers Jadi kamera Canon ini memiliki berbagai macam model kameranya dan berbagai macam harganya Jadi ini memungkinkan pemula memilih kamera dengan anggaran mereka Dan menyesuaikan dengan kemampuan fotografi mereka Oke selanjutnya Canon dikenal dengan kualitas gambar yang sangat baik Terutama dalam fotografi dan videografi Selanjutnya, fokus pada penggunaan umum Kamera Canon cenderung dirancang untuk memenuhi kebutuhan fotografi dan videografi umum Mereka menawarkan berbagai model mulai dari pemula hingga profesional Canon memiliki berbagai jenis kamera dari DSLR tradisional hingga mirrorless yang memberi konsumen banyak opsi sesuai kebutuhan mereka Secara kualitas gambarnya, kamera Canon ini sangat tidak dirimukan lagi untuk kualitasnya Bahkan banyak fotografer dan videografer yang menggunakan kamera Canon ini untuk memenuhi semua kebutuhannya Mungkin sekarang banyak fotografer atau videografer yang sudah tidak menggunakan Canon atau menggunakan kamera marka yang lainnya Walaupun mereka belajar masih memakai kamera Canon Ini sangat tidak bisa dibungkiri lagi bahwa kamera Canon ini sudah sangat umum di kalangan masyarakat Jadi siapa sih yang tidak kenal kamera Canon? Jadi kenapa sih kalian harus mencoba kamera Canon? Saya kasih sedikit alasan buat kalian kenapa harus mencoba kamera Canon Di samping penggunaan yang sederhana Kamera Canon DSLR ini atau yang mirrorless Ini harganya sangat terjangkau ya viewers Jadi buat kalian yang pelajar atau yang ingin sangat awam dalam kamera Kalian ingin mencoba-coba tentang atau mengulik kamera Kalian bisa coba menggunakan kamera Canon ini Kameranya sangat mudah digunakan dan hasilnya tentu jelas sangat bagus Dan kamera Canon ini tidak memiliki hanya DSLR juga Juga memiliki kamera mirrorless Jadi kamera mirrorless ini penggunanya sangatlah sederhana Ramping bisa untuk nge-vlog atau buat jalan-jalan Dan layarnya pun sudah touchscreen dan hasil foto videonya sangat bagus Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian ingin atau ingin mengetahui Apa aja sih yang ada di kamera Canon Atau bagaimana sih hasil dari kamera Canon Kalian bisa langsung sewa di VIEW Indonesia Oke itu aja ya viewers Sedikit tips kenapa harus memakai kamera Canon Dan apa aja kegunaan dari kamera Canon Jadi buat kalian yang ingin menambahi dari fitur-fiturnya Kalian bisa langsung ramaikan di kolom komentar ya viewers Sedikit dari saya See you di next video And goodbye And goodbye selamat menikmati